Oh my god, betul sobat Walah dia menganggu orang itu Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo And welcome to the Red Zone Yo sobat, kali ini aku akan kembali Membacakan chat histori horor Mengenai SCP-1562 Part ke 6 Nah, bagi kalian yang belum menonton Di part pertama 4 ke 5 Kalian bisa mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya sobat Kalian klik dulu linknya Supaya kalian paham ceritanya Karena cerita di SCP-1562 ini sangat seru sekali sobat Seru dan menyeramkan men Oke, singkat cerita ya Mengenai part sebelumnya Yang mana Sinta dan Anto ini mencoba untuk merekam Kejadian pada malam hari Di wilayah area permainan SCP-1562 Nah, ketika dicek pada paginya Ternyata di dalam kamera itu Mereka menemukan penampakan-penampakan yang sangat mengerikan Di mana penampakan itu dikaitkan dengan SCP-1562 Nah, bagaimanakah terlanjutannya di part ke 6 ini Apakah lebih menegangkan lagi? Oke, terus simak video ini ya Oke ya sobat ya Ini sudah dimulai percakapannya Merupakan lanjutan dari percakapan kemarin ya Oke Oke, oh dia mengabari temannya jam 3 ya sobat ya Anto Hah, gimana? Udah aku larang Sinta Gak mau dia Susah loh Mana bisa kita larang Sinta ya kan Dia tuh keras kepala Kan dah aku bilang Dia tuh susah dibilang Iya Terus katanya siang ini Kalian pergi ke perosotan itu Lagi Hah? Siang ini ternyata sobat Bukan malam Iya katanya Uh, dibenarkan oleh temannya Si Anto ya Astaga Jadi benar itu Oh my god Oh my god Ngapain lagi sih Kan dah aku bilang Sinta masih penasaran dengan perosotan SCP itu Uh, memang ya Penasaran Sinta ini gak bisa dilarang Siapapun gak bisa melarangnya Aduh, aduh Tapi kamu kenapa ikutan juga Hmm, gimana lagi? Aku juga cemas dia Aku temanin dia Aduh Anto terlalu baik ya Eran pula aku nemonia Huh, kamu mau lihat apa yang terjadi sama SCP itu Kalau siang hari Kalian mau pantau SCP itu lagi Atau gimana? Jangan bilang Dia mau masuk Lagi ke perosotan itu Aduh, jangan bilang ya Enggak lah Oke Dia mau main drone Dia mau main drone di sekitar SCP itu Astaga Astaga Tadi malam taruh kamera pengintai Sekarang malah main drone Enggak habis pikir ya sobat ya Hehehe Apa sih tujuan kalian? Bingung Aku pun bingung Apa sih tujuan kalian sebenarnya? Kok kalian sih? Aku kan cuma ngikut dia Iya, sama aja Geling kepala nih sobat Heran aku sama Sinta nih Lagi malam Taruh kamera pengintai Dan terekamlah penampakan mengerikan Kalau siang hari Malah drone mula lagi yang akan dimainkannya Nah nanti Kalau nanti malam Apa lagi yang akan dilakukan oleh Sinta ini? Huh Mana tahu jing-jing dia ya kan? Huh Taruhnya di linen deh Nanti kalau nampak penampakan Depan kamera tangannya Aduh Iya penasaran dia Gak bisa dilarang Kami udah terbangkan drone nih Udah sampai kalian? Iya Oke sobat Udah sampai mereka sobat Tengok tuh Siang tuh melambengkan tangan Dan itu si Sinta itu Memang Sinta Ya keras kepala sekali ya Aduh padahal Waktu itu kepalanya sempat berdarah itu Karena ia Kenapa berurusan dengan SCP ini Ketika ia masuk Astaga Udah main di dalam mobil aja kalian Udah main di dalam mobil aja Biar aman Nah itu maksudnya Gak mau dia Nih kami barusan ke luar mobil Katanya gak gerget Astaga Malah mau main drone di luar mobil ya Padahal di dalam mobil kan bisa Dan aman juga Si Sinta kok gak balas Selain aku ya Dia gak bawa HP Kenapa? Aduh Aduh Karena kamu pasti ganggu kegiatan dia Astaga Sudah kuduka Gak mau ribet Dan gak mau diganggu Sinta ya Langsung tinggalnya HP Yang jelas Kamu kabari aku ya Kalau gimana-gimana Oh my god Nah Baru juga dibilang Minta kabar nih Udah ada terjadi sesuatu nih Sobat Ada baru psikopat bro Tertangkap kamera drone Hah? Masa? Ada psikopat badun Ada psikopat badun Siang-siang Gak tau aku Waduh Oke Mau tengok tuh sobat Ada gambarnya sobat Ada antutup adun itu Gak jelas ya Apa itu badun apa enggak Tapi kata si antutup adun itu Oke kita tunggu Kelanjutannya ya Tuh gak jelas gambarnya katanya Gak jelas gambarnya Itu psikopat badun Serius kamu Orang biasa mungkin gak? Iya bisa jalan di orang biasa kan Ah jangan selusun lah Antut Enggak itu badun psikopat Yakin? Astaga Dia menganggung orang yang ada di taman Sobat Dekat SCP Perosotan itu Hah? Beneran? Astaga sobat Kesikopat badun itu telah mengganggu orang di sekitar sana sobat Nih aku kirim videonya tunggu Wah ada rekamannya sobat Mau dikirim sobat Oke kita tunggu ya Ah tuh dia tuh Oh my god Oh my god Betul sobat Wah lah dia mengganggu orang itu Dikejarnya Oh my god Wih Gimana itu orang itu? Apakah selamat? Barun itu kejar Astaga Gimana nasib dia? Gimana nasib dia? Gimana nasib dua orang itu? Walau 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 Gimana nasib dua orang itu? Mereka berhasil kabur sobat Wah untung ya Untung saja mereka berhasil kabur ya Mereka langsung masuk ke mobil Dan badun itu gak bisa ngejar Wah Baguslah Untunglah Karena dari banyak kasus yang kali tertangkap Sambal ini udahlah Habis Yang paling parahnya itu sampai dibunuh dan dimutilasi sobat Untung lah ya Untung aja gak ada korban jiwa jadinya Uff Yaudah Bahaya berarti sebaiknya kalian pulang aja Udah Kalian pulang ajalah Anto dari Cinta Udah Udah ngapain lagi Udah nampakkan penampakannya Udah puaskan Udah pulang lagi Astaga Baru itu mau Ke Tempat SCB Perosotan Dia masuk Baru itu masuk ke dalam Perosotan itu sobat Hah Dan ada videonya lagi nih Mau dikirim lagi nih Sama si Anto nih Oke kita tunggu sobat Kita lihat Waduh Waduh Di park sebelumnya Ada cahaya aneh Di park ini Ada baru psikopat Waduh Oh tengok sobat Betul sobat Dia masuk ke dalam perosotan itu sobat Tengok itu Oh ngapain lah Perosotan ini ada kaitan Ada kaitan dengan badut ini ya Soalnya badut psikopat ini Juga termasuk SCB Juga nih sobat Dan perosotan itu juga termasuk SCB Bisa jadi mereka berdua ini ada kaitan Astaga Dia masuk tadi Ya dia masuk sebentar Tapi keluar lagi Ya Mau ngapain badut itu Gak tau Aneh 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 Yang anehnya lagi Sesintanya sih Aduh Sepertinya SCB itu berkaitan dengan badut itu Nah Apakah aku bilang Sepertinya iya Soalnya Badut kan juga SCB Nah Betul tuh sobat Iya Waduh Gawat Gawat apa lagi nih Gawat apaan Ada apa lagi nih sobat Baru itu tau Keberadaan kami Oh my god Undur langsung kabur Ketahuan kan kalian kan Dia cuma melihat drone kami Oh oke Yang ketahuan itu drone mereka rupanya ya sobat ya Bukan posisi mereka ya Apa yang dia lakukan Dia tau posisi kalian Oke Dipastikan lagi nih Ditanya lagi nih Gak tau Tapi Dia ke arah mobil kami Yang parkir Lah ngapain lagi nih Wah Itu badut ya Tau dia sobatnya ya Tau dia bahwasannya Dia sedang diintai Sedang direkam Itu badut Wah ada rekamannya Nah Ya betul sekali sobat Ketahuan orang ini sobat Drone mereka ketahuan Wah lah Bantu itu marah kayaknya Hmm Tengok tuh sobat Waduh Seram sekali itu Baru dia Huh Ketahuan sobat Gak tau ini sobat Kacau ini Astaga Benar Oke Benar apa ini Dia mau ke mobil kami Yang parkir Nah Tengok sobat Udah sampai Paduan sobat Dia ngapain Huh Untung aja Sintar yang anto Tidak berada di mobil tadi ya Dia ngapain Mobil kami mau dirusahnya Astaga Terus Kalian yang perencana sekarang Kan terlampat Udah Aku suruh kabur Udah aku suruh kabur langsung Tapi gak dengerin ya Mereka Terlampat jadinya ya Padahal dia suruh langsung Untuk kabur nih Tapi masih ngeyel juga Akhirnya Mobil mereka Dihancurkan oleh SCP Paduan ini Dan belum tau ya sobat ya Bagaimana kelanjutannya ini Apakah anto Dan cinta Bisa pulang dengan selamat Atau bagaimana Huh Oke lah sobat Kalau kalian setuju Aku membuat part berikutnya Kalian komen di bawah ya Oke sobat Sampai jumpa lagi Di lain waktu See you next time And bye Sampai jumpa lagi Kisah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi